Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahimna syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada Beliau Nafsar Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Ayo kita membaca salawat bersama-sama ya Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad Namanya adalah Salawat sajaratin lukut atau salawat pohon uang Salawat Nabi Salallahu'ala muhammad Salallahu'ala muhammad Namanya adalah Salawat Jibril Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Salatan tunji nabi hamin jami'il ahwali wal afad Wa taqadila nabiha jami'il khajat Wa tutahiru nabiha min jami' sayyat Wa tarfa'u nabiha aksal wayat min jami'il khairati Fil khayati wa ba'dal mamad Namanya adalah Salawat munjiyat Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ahli sayyidina muhammad Kama sallaita ala sayyidina ibrahim Wa ala ahli sayyidina ibrahim Wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala ahli sayyidina muhammad Kama barokta ala sayyidina ibrahim Wa ala ahli sayyidina ibrahim Fil alamina innaka hamidu majid Namanya adalah Salawat Ibrahimiyah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli solatan kamilatan Wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammad Muhammadinilladi tan khalubil ukadu Wa tanfariju bilku kurabu Wa tukadu bil khawaiju Wa tunalu birraga ibu Wa khusnul khawatimi Wa yustaz kalgamami Bi wajihil karim Wa ala ahlihi wa sahbihi Fi kulli lam khatin wa nafasin Bi adati kuli maklumilak Namanya adalah Salawat Narya Ya selamat berjumpa kembali ya Dengan channel Basari Oficial Kami ucapkan terima kasih kepada Kawan-kawan semuanya Dimanapun anda berada Yang sudah mendukung channel ini Ya sehingga berkembang Ya bisa mensiarkan Yaitu Salawat Baik Fadilah Keajaiban Dan keberkaan Membaca Salawat Insya Allah Yang mendukung channel ini Termasuk Orang yang ikut Dakwah Dalam bidang agama Ya amin Ya rabbal alamin Bagi yang belum Yang baru ketemu Silahkan subscribe terlebih dahulu Kemudian bagi kawan-kawan Yang minta doa ya Silahkan ditulis di kolom komen Di bawah ini Dan jangan lupa Membaca Salawat terlebih dahulu Baru Doanya Ya insya Allah Doanya di aminkan Oleh orang banyak Dan cepat diijabah oleh Allah SWT Amin Ya rabbal alamin Dan jangan lupa ya Kita hidup ini Selalu bersyukur Bersyukur Yaitu kepada Allah SWT Yang sudah memberikan Kenikmatan Ya kenikmatan Yang tidak terhingga ini Ya tidak usah Jauh-jauh Nikmat yang ada Yang dekat dengan kita ini Mulai dari tubuh kita Kesehatan kita Semuanya Itu adalah nikmat Dari Allah SWT Maka jangan lupa Alhamdulillahirrabbilalamin Yaitu bersyukur Dan selalu bersyukur Insya Allah Ya kalau kita Selalu bersyukur Ya itu bukan insya Allah Memang di dalam Al-Quran Disebutkan Siapa yang bersyukur Ya itu akan ditambah Oleh Allah SWT Yang kufur Itu akan Apa itu Akan mendapatkan Ajab dari Allah SWT Lai syakartum La azidhanakum Wala ingka fartum Inna adabi La syadid Ajab yang sangat pedih Bagi orang yang Yang kufur Kali ini Saya akan menjawab Yaitu Masih ada Kawan-kawan yang Bertanya ya Ya bertanya mengenai Apa Mengapa disebut dengan Solawat Jibril Apa bacaannya Dan apa khasiatnya Atau Bagaimana sejarahnya Kok disebut dengan Solawat Jibril ini Ya Baiklah kita Akan Saya terangkan Ya biar Lebih Lebih Paham Yaitu Kepada kawan-kawan itu Ya Solawat Jibril itu Tadi yang sudah Saya Bacakan Yaitu Solawatnya pendek Balając Shalahալ Solawat Jibril Kayak Boleh diberikan Solawat Jibril Solawat Jibril Solalahu Solalahu Alamuhammat Yaitu kan Bedanya Hu tadi ya Solawat Jibril dipatikan Haknya Dengan Hidup Jadi itu Boleh Solawat Jibril Shallalahu A'la Jibril Sahalah Jibril Shlagel pendek. Salawat paling pendek yang disebut dengan Salawat Jibril. Kita ulangi lagi, bunyinya adalah Salallah ala Muhammad. Salallah ala Muhammad. Ya kan pendek, mudah dihafalkan. Salallah ala Muhammad. Ya maka yang mendawamkan Salawat Jibril yang sampai ribuan itu kalau membaca 100 itu tidak lama. Maka kalau apa ini Salawat Jibril ini bagi seperti yang sudah istiqomah. Ya seperti yang dibacakan oleh anak-anak santri atau orang-orang yang yang sudah mendawamkan istiqomah ini adalah bisa sehari semalam itu minimal ya itu adalah seribu. Bahkan ada yang yang lebih dari seribu. Ada yang sampai sepuluh ribu, ada yang sampai dua puluh lima ribu, tiga puluh tiga puluh ribu ya kalau seperti yang di seperti guru kita Habib Lutfi itu sudah istiqomah ya seperti di pondok-pondok pesantren yang sudah istiqomah ini minimal itu adalah sehari semalam adalah seribu. Ya itu apalagi yang sudah masuk masuk apa itu ya grup masuk jamaah, jamaah Salawat Jibril itu adalah seribu dua puluh lima ribu itu adalah hal yang kali yang sudah biasa itu tidak lama. Ya memang tidak sekali tidak sekali duduk. Ya dan Salawat Jibril ini bisa dibaca dimana saja bisa selesai sholat, bisa dibaca apa itu sambil aktivitas. Ya baiklah kita lanjutkan. Mengapa disebut dengan apa itu Salawat Jibril. Ya ini sejarahnya yaitu kisahnya waktu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat Jibril. Eh kok menciptakan malaikat Jibril. Ya itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam. Ya Nabi Adam itu adalah diciptakan manusia yang pertama kali dia adalah tinggal di surga. Dia namanya saja di apa itu surga ya paling senang apa saja yang diinginkan adalah ada. Ya apa saja itu yang diinginkan adalah ada mau makan apa sudah tersedia. Ya itu adalah di surga yang kita bayangkan ya. Ya tidak kekurangan. Namun Nabi Adam karena sendiri ya hidup ini kalau sendiri ya walaupun tersedia harta yang banyak makanan mau perlu apa ada tapi kalau sendiri itu adalah merasa apa sepi kesepian. Nabi Adam itu adalah kesepian atau istilahnya kalau sekarang ya galuh. Galuh tidak ada kawannya. Tidak ada kawannya maka Nabi Adam itu waktu itu tertidur. Tidur ya. Ya memang kalau di surga ini tidak ada tidur. Tetapi seolah-olah itu ditidurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia apa itu bermimpi gitu lah ya. Bermimpi ya. Bermimpi dia adalah jumpa seorang apa itu kekasih. ya itu memang dia adalah merasa galuh. Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah tahu bahwa dia menginginkan seorang kawan, menginginkan seorang pendamping, menginginkan seorang istri. Nah maka dalam mimpinya itu setelah bangun dia ternyata ada perempuan yang sangat cantik dekat dengan dia. Nah perempuan ini yang sangat cantik ya. Itu di dalam kitab diterangkan cantiknya itu, cantiknya Siti Hawa itu lebih dari apa itu, lebih cantik daripada Bidadari. Nah memang apa itu di dalam kitab itu diterangkan bahwa yang mencipta Allah menciptakan Siti Hawa ini diambilkan dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah ya perempuan itu, perempuan itu adalah diambilkan dari tulang rusuk oleh suaminya ya. Nah itu. Jadi yaitu Nabi Adam setelah nengok ternyata ada perempuan yang sangat cantik. Maka waktu itu dia ingin menyentuh ya, mau menyentuh, mau megang oleh Siti Hawa, dia mau memegang tapi disetop. Nah disetop oleh Allah lantaran malaikat Jibril, malaikat Jibril yang menyentuh. Jangan, jangan disentuh. Ya karena perempuan itu kalau belum, belum dinikah ya, belum dinikahi, belum menjadi istrinya, itu memang haram disentuh. Haram dipegang itu sejak dulu. Maka apa itu karena Nabi Adam ingin sekali memiliki, ingin sekali menyentuh kepada Nabi Adam, ya kepada Siti Hawa, maka disetop oleh Allah lantaran malaikat Jibril tadi. Jadi kemudian kalau mau menyentuh Ashawa, yaitu Siti Hawa, itu ada syaratnya. Maka Nabi Adam tanya kepada malaikat Jibril, apa syaratnya itu? Apa kalau sekarang yang mahar? Harus ada maharnya ya, sejak dulu orang yang menikah itu memang ada maharnya. Ada maharnya, ada penebusnya. Apa itu maharnya? Ya kalau sekarang itu mahar orang nikah, kan seperangkat alat sholat, ada juga yang memakai uang, itu maharnya. Waktu diijabkan, maka maharnya, yaitu kata Allah kepada Nabi Adam, itu adalah membaca sholawat. Yaitu membaca sholawat. Bagaimana sholawatnya itu? Karena Nabi Adam kan tidak tahu membaca sholawat. Sholawatnya itu kayak apa? Kata malaikat Jibril, sholawatnya itu adalah sholallahu ala muhammad. Sholallahu ala muhammad. Kemudian Nabi Adam tanya, siapa muhammad itu? Kok disebutkan ya, kok didoakan itu? Untuk mahar itu, Muhammad adalah anak keturunanmu, cucumu besok, yang akan menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman, yang menjadi apa itu? Kekasih Allah SWT. Nah itu kemudian, setelah itu, diajari. Ayo kita dikasihkan mahar, yaitu disuruh membaca, ditirukan, diajari oleh malaikat Jibril, yaitu sholawat ala muhammad. Kemudian Nabi Adam menirukan sholawat ala muhammad, sholawat ala muhammad, sholawat ala muhammad. Itulah mahar dari apa itu supaya halal mahar nikah, mahar pernikahan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Itu maharnya adalah sholawat yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Maka, sholawat itu adalah disebut dengan sholawat Jibril. Ya, sholawat ala muhammad. Ya, itu ya. Kemudian ya, sampai sekarang ya, karena itu sholawat, apa itu, sholawat Jibril adalah itu ya, saya jelaskan, harus ingat ya, sholawat yang pertama diajarkan oleh malaikat, oleh malaikat Jibril. Namanya adalah sholawat Jibril sebagai mahar, yaitu Nabi Adam nikah dengan Siti Hawa. Nah, sekarang adalah apa itu khasiatnya? Nah, apa khasiat, apa pahala yang diperoleh, apa yang diberikan orang yang membaca sholawat Jibril ini. Sholawat Jibril ini adalah khasiatnya itu banyak sekali. Khasiat membaca sholawat Jibril, manfaat membaca sholawat Jibril itu adalah banyak sekali. yang terkenalnya, karena banyak yang paling terkenalnya itu adalah penarik rizki. Penarik rizki ya, maka orang yang membaca sholawat Jibril sebanyak-banyaknya itu adalah semakin banyak penarik rizkinya. Itu yang apa. Tapi ya banyak sekali yang mendawamkan yang membaca sholawat Jibril itu yang membaca sholawat Jibril itu selain menarik rizki yaitu diampuni dosanya, diberikan rahmat oleh Allah, diangkat derajatnya. Itu adalah sholawat Jibril. Yaitu maka istri ya, istri Nabi Adam tadi, Ibu Hawa itu kan rizki namanya. Rizki artinya itu rizki itu kan tidak hanya apa itu uang saja. Tidak hanya materi saja. kesehatan, kemudian anak yang soleh, istri yang cantik, itu adalah termasuk rizki. Maka apa itu siapa yang ingin rizkinya itu lancar, ingin apa itu rizkinya itu banyak-banyak rizki. Apa itu tadi sudah saya sebutkan tidak hanya materi saja ya apa saja rizkinya, maka mendamamkan sholawat jibril tadi. Itulah yaitu sejarahnya, itulah yaitu khasiat dari membaca sholawat jibril. Maka setidaknya ya, setidaknya kalau sehari semalam, itu kalau apa itu sesudah sholat seratus atau dua ratus. Biar apa itu seribu dalam sehari semalam. Jadi itu adalah terkenalnya adalah sholawat jibril adalah sholawat penarik rizki. Kemudian membaca sholawat ini ya, sholawat kepada Rasulullah itu adalah selain mendapatkan rizki yang melimpah ya, ini biar anak-anak lebih tahu bahwa kita lebih tahu ya murid-murid itu itu murid kita kalau kalau pas kita mengajar lupa saya mohon maaf sampai anak-anak jadi apa itu Allah beserta malaikatnya pun di dalam Al-Quran itu disebutkan Allah beserta malaikat itu pun membaca sholawat maka orang-orang yang membaca sholawat ini jadi orang-orang yang beriman yang diperintahkan membaca sholawat maka mulai sekarang ayo kita mendawamkan sholawat bagi yang belum masuk yang mau masuk grup silahkan grup sholawat jibril kemudian bagi yang punya kisah keajaiban atau keberkan membaca sholawat atau yang mau silaturahmi kami persilahkan masuk di WA 0812 7515 4442 0812 7515 4442 Allahumma sholiala shaitina Muhammad wa'ala shaitina Muhammad Allahumma sholai sholatan itu bisa juga ya itu ya mengapa tidak dikasih wassalim Allahumma shaitina Muhammad sholat Allahumma sholai sholatan Allahumma sholai sholallahu ala Muhammad sholallahu alai wassalim kok tidak diteruskan wassalim karena itu ijazah dari malaikat langsung kalau ijazah itu ya asli artinya tidak ditambah dengan wassalim ya yaitu sholallah ala Muhammad sholallah ala Muhammad sholallah ala Muhammad sholallah ala Muhammad bukan sholallah ala Muhammad sholallah ala salim bukan ditambah begitu hanya cukup sholallah ala Muhammad Allahumma Kurang lebihnya saya mohon maaf Saya sudahi See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh